Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari, dalam sinyal sistem dan kendali pada pertemuan kelima. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol masalah LTI, yaitu linear time invariance. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang domain waktu kan, time domain. Nah, ini saatnya kita belajar tentang issue ya guys. Nah, untuk time domain sendiri, untuk LTI sendiri, pada dasarnya ada dua item yang akan kita pelajari, yang itu menjadikan sebagai syarat sebuah sinyal itu dikatakan sebagai LTI atau domain waktu. Yang pertama adalah additive. Additive itu maksudnya dua sinyal itu bisa dijumpahkan langsung ya guys, tidak melakukan proses-proses yang lain. Nah, itu berarti dia LTI. Oke, kalau selain additive apa ya? Yang kedua dia homogen. Homogen itu dia bisa melakukan operasi perkalian, tapi operasi perkaliannya itu ada syaratnya ya. Jadi, operasi perkaliannya itu harus dikalkan, dicerminkan, kemudian dikalkan, baru dijumplahkan. Seperti itu guys. Oke, kita masuk ke dua hal yang mau kita bahas pada pagi hari ini guys. Yang pertama adalah operasi sederhana atau pertambahan. Operasi sederhana atau pertambahan ini biasanya dipakai untuk memodelkan sebuah noise. Jadi, kalau misalnya mau ada pengujian, itu kan biasanya pengen tahu ketangguhan dari sebuah filter gitu ya guys. Jadi, biasanya ditambahkan dengan dua sinyal yang dijadikan satu atau ditambahkan. Nah, ini biasanya menggunakan operasi sederhana ini. Oke guys, next berikutnya adalah operasi kompleks atau perkalian dan pertambahan dan atau biasa disebutkan konvolusi. Konvolusi itu sendiri apa sih guys? Jadi, konvolusi itu dia seperti searching ya atau treasure. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen men-treasure atau mengulik sebuah sinyal gitu ya, pengen tahu ini posisinya di sebelah mana sih guys. Nah, itu bisa pakai operasi konvolusi, baik itu satu dimensi ataupun dua dimensi atau di citra biasanya dipakai juga guys konvolusi ya. Baik untuk menghaluskan sinyal, bisa dipakai operasi di filter atau bisa juga dipakai untuk operasi-operasi dasar sinyal yang lain. Oke, nah kita masuk ke yang berikutnya guys. Ya, itu pertambahan. Untuk pertambahan sendiri guys, kita punya, misalnya nih, kita punya dua sinyal. Untuk yang pertama adalah sinyal asli Y1, di mana kita punya 24 sin 2PT. Berarti sudah ketahuan kan guys, berapa frekuensinya. 2PT itu sama dengan 2PFT. Jadi, frekuensi untuk Y1 adalah 1 Hz. Oke, yang berikutnya kita punya sinyal yang kedua dengan noise frekuensi tinggi. Ini yang akan dijadikan sebagai noise-nya ya guys. Nah, frekuensi tinggi, kita punya Y2 sama dengan 5 sin 30PT. Berarti frekuensinya berapa guys? 30PT itu sama dengan 2PFT. Berarti, berapa frekuensinya? Ya, betul. 15. Nah, jadi kita sudah punya dua sinyal. Yang pertama adalah sinyal asli 24 sin 2PT. Dan yang kedua adalah sinyal dengan frekuensi tinggi yang akan kita jadikan sebagai noise-nya. Nah, sekarang, next berikutnya, kita akan melihat operasi pertambahannya. Untuk operasi pertambahannya sendiri guys, itu ya gampang sih. Cuma Y1 ditambahkan langsung dengan Y2. Jadi, 1,51 langsung ditambahkan dengan 4,05. Hasilnya adalah 5,55. Gampang kan guys? Operasi pertambahan memang gampang. Tapi, kita lihat apa sih impact-nya dari sinyal tersebut. Oke, yang pertama, yang paling atas itu guys, itu adalah gambar dari sinyal aslinya tuh. Jadi, dia frekuensinya 1 ya guys. Kita bisa lihat itu, 1 ke 2 itu 1, apa, hanya 1 lembah dan 1 puncak gitu ya. Jadi, itu adalah 1, apa namanya, 1 frekuensi. Nah, kalau yang di bawah itu, kita lihat dalam 1 detik itu dia punya berapa gelombang guys? Ya, 15 gelombang ya, kurang lebihnya ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa yang di bawah, paling bawah itu adalah sinyal yang sudah terkontaminasi dengan frekuensi tinggi. Atau bisa disebut dengan noise power line. Kalau misalnya di, apa namanya, di detak jantung gitu ya, ECG itu biasa disebut dengan power line. Nah, noise-noise ini biasanya yang harus dihapuskan. Jadi, nanti keluaran dari filter itu bisa jadi seperti sinyal aslinya. Oke, kita next pertambahan. Untuk pertambahan yang kedua ini guys, kita coba pakai yang frekuensi rendah noise-nya. Jadi, kita punya sinyal dengan frekuensi tinggi. Untuk Y2, yaitu 5 sin 30 Pt. Sudah tahu kan guys, berapa frekuensinya? Ya, 15. Lalu, kita juga punya Y3, di mana Y3 ini adalah frekuensi rendah. Sinyal dengan frekuensi rendah, di mana persamaannya adalah Y3 sama dengan sin Pt. Nah, berarti frekuensinya adalah 0,5 ya guys. Nah, kita lihat Y2 ditambah Y3 sama operasi pertambahan biasa guys. Tapi, kita bisa lihat apa sih impact-nya sebenarnya untuk sebuah sinyal. Jadi, yang paling atas itu adalah sinyal asli, yaitu sinyal yang punya frekuensi tertentu atau frekuensi tinggi. Biasanya, kalau misalnya kita ngomong masalah ECG, itu adalah sinyal ECG-nya guys. Kemudian, untuk gambar yang kedua itu adalah sinyal frekuensi rendah yang akan dijadikan sebagai noise. Untuk mengetahui karakteristik dari filter ini, apakah dia itu bisa menghilangkan frekuensi rendah, noise frekuensi rendah atau enggak. Nah, noise frekuensi rendah ini, kalau di ECG, biasanya disebut dengan baseline wonder. Nah, baseline wonder ini biasanya juga disebut dengan, apa ya, seperti sinyal melayang. Di mana sinyalnya itu, kalau teman-teman lihat di bagian bawah, itu adalah sinyal yang sudah terkontaminasi dengan noise frekuensi rendah. Dia itu tidak menapak pada X-nya, sembuh X-nya. Nah, kita masuk ke persamaan atau ke program matlab-nya ya guys. Oke, di sini gampang banget guys untuk program matlab-nya guys. Kita yang pertama adalah melakukan penambahan sinyal. Oke, yang pertama kita definisikan terlebih dahulu guys untuk T-nya, yaitu dia timenya dari 1 sampai 5, tapi dia dipilah-pilah jadi 0,01 detik. Lalu, kemudian setelah itu kita masukkan sinyal sinus aslinya, kemudian persamaan-persamaan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah guys. Lalu ditambahkan aja guys. Oke, gampang kan ya. Cuma frekuensinya juga harus ditentukan gitu ya. Oke, nah ini adalah hasil dari yang kita inginkan. Yang pertama itu adalah sinyal asli. Kemudian gambar yang kedua itu adalah sinyal frekuensi tingginya ya guys. Kemudian yang ketiga itu adalah sinyal frekuensi rendahnya ya guys. Kemudian yang keempat itu adalah sinyal frekuensi, sinyal yang sudah terkontaminasi dengan noise frekuensi tinggi. Kemudian yang keempat, gambar yang paling bawah, eh yang kelima ya guys. Yang kelima itu adalah sinyal yang sudah terkontaminasi dengan noise frekuensi rendah. Oke, gampang sekali guys. Nah, biasanya kalau menggunakan filter yang ini, ini filter digital juga untuk menangani dua noise yang seperti ini guys. Untuk noise yang power line biasanya bisa pakai filter multi average dan untuk yang atau filter-filter jarak yang lain gitu ya guys. Tapi kalau untuk yang noise frekuensi rendah biasanya kita pakainya adalah high pass filter. Oke, kita ngomong masalah konvolusi guys berikutnya. Next. Nah, konvolusi. Konvolusi itu apa guys? Jadi konvolusi itu pertambahan plus perkalian sebenarnya. Tapi, di sini untuk operasi dasar sinyal itu bisa dikatakan HX itu sama dengan Y1 kali Y2. Nah, misalnya nih guys kita punya dua sinyal. Sinyal yang pertama adalah Y1 di mana dia akan bernilai 1 jika T sama dengan 2 dan 5. Dan dia akan bernilai 2 ketika T sama dengan 3 dan 4 dan 0 untuk yang lain. Sedangkan kita punya Y2 adalah 1, akan bernilai 1 ketika T sama dengan 2 dan 3. Serta akan bernilai 0 ketika yang lainnya gitu ya guys. Nah, persamaan konvolusi dua sinyal ini pada dasarnya adalah perkalian ya. HX itu sama dengan Y1 kali Y2. Kalinya kalau konvolusi pakainya bintang guys. Karena dia tidak hanya sekedar dikalikan gitu ya guys. Lebih gampang lagi, itu nanti operasinya adalah dicerminkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu jadi refleksi gitu ya. Setelah direfleksi kemudian digeser. Nah, ini adalah versi komplitnya guys untuk operasinya. Yang pertama adalah, Nah, kita tentukan dulu itu sumbu X-nya guys. Jadi, sumbu X-nya 0-nya itu di 0. Nah, untuk sinyal 1, dia operasinya seperti itu dan itu sumbu Y-nya ya. Sinyal 1 dan sinyal 2 itu sumbu Y-nya guys. Nah, 1, 2, 1, 2, 2, 1 untuk sinyal 1 itu 0-nya di sebelah situ ya guys. Jadi, kita bisa tahu, nah, pada dasarnya seperti apa sih kalau mau kita lihat sinyalnya untuk sinyal 1 seperti apa. Nah, sinyal 1-nya adalah seperti ini guys. Misalnya sinyal 1 mau digabungkan dengan sinyal 2, mau dikonvolusikan dengan sinyal 2, di mana sinyal 2-nya itu adalah 0-0, 0-1, 1. Jadi, kalau 0-1, 1, A seperti ini guys. Nah, kalau 0-1, 1 lebih gampang lagi ya untuk dilihatnya ya. Nah, setelah itu guys, kita lihat sumbu X-nya ya, yang dilihat adalah sumbu X-nya di mana dari 0-nya itu adalah 0. 0-0, 1-1 sebenarnya seperti itu ya, kalau mulai dari 0. Oke, setelah itu dicerminkan. Bagaimana mencerminkannya adalah pada posisi pertama dari sinyal kedua. Jadi, yang dicerminkan atau direfleksi itu adalah sinyal kedua guys. Nah, mulainya dari mana? Dari yang pertama. Kalau itu 0-1, 1, 1 dicerminkannya jadinya 1-1, 0. Kalau 0-1, 2 berarti dicerminkannya adalah 0-1, 2. Jadi, dia dibalik ke kanan. Jadinya kalau dari kiri ke kanan, kita bacanya 2-1, 0 gitu ya guys. Nah, setelah itu baru digeser guys. Digeser 1, digeser 1, digeser 1. Sampai kapan guys? Nah, sampai ada nilainya terakhir guys di sinyal 1. Nah, itu seperti itu ya guys. Jadi, kalau sinyal 1-nya itu digeser udah paling ujung nih, berarti masih ditambahin dengan 1 kali lagi digesernya. Nah, itu posisi terakhirnya di langkah ke-7 ya guys. Nah, harus digeser lagi adalah langkah ke-8. Nah, setelah itu baru kita operasikan guys, digeser. Setelah itu baru kita operasikan. Yang pertama adalah langkah 1 itu dikalikan dulu guys. Jadi, 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 1 kali 0. Dan seterusnya itu masuk langkah 1, kemudian setelah itu baru hasilnya disoom. Disoom ya ti gitu ya, dijumplahkan. Jadi, hasilnya adalah 0. Untuk langkah 2 sama guys. Jadi, untuk langkah 2 itu adalah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 dan seterusnya guys. Nah, hasilnya terus disooming ya. Disooming hasilnya adalah 0. Itu masuk ke langkah 2. Kemudian langkah 3-nya juga sama guys. Untuk langkah 3 dan seterusnya sama ya, seperti itu. Dimana nanti langkah terakhir misalnya yaitu 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 0. Jadi, hampir semuanya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu untuk langkah ke-8. Hasil summingnya ini guys yang kemudian dijadikan sebagai hasil dari konvolusi. Nah, hasil sampingnya itu adalah 0, 0, 1, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita lihat, nah hasilnya seperti ini guys. Nah, untuk yang 0, 0 dan lain sebagainya. Nah, hasilnya itu nantinya akan jadi seperti itu guys. Jadi, hasilnya itu seperti apa ya, grafik normal, Gaussian gitu ya. Nanti juga untuk sinyal-sinyal yang lain juga mirip-mirip kayak gitu. Nah, untuk MATLAB-nya bagaimana ya guys? Nah, ini oke. Kita bahas tentang MATLAB-nya. Yang pertama kita tentukan dahulu untuk Y1 dan Y2-nya. Di sini saya beda variable ya. Y1-nya adalah A, Y2-nya adalah B guys. Oke, setelah itu baru kita pakai function dari MATLAB sendiri. Itu ada CONV. CONV itu adalah konvolusi. Kalau yang pakai satu dimensi pakainya CONV aja. Kalau yang pakai dua dimensi pakainya CONV2 ya guys. Oke, yang pertama gambar sinyalnya 0, 1, 2, 2, 1 itu adalah yang paling atas guys. Gampang ya. Kemudian bentuk sinyal yang kedua. Kita pakai stem. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu dulu ya guys dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Dadah. Intro